Halo Sobat, disini saya lagi berada di terminal bus Tanjung Periuk. Nah, kali ini saya akan mengabadikan perjalanan saya dari Jakarta menuju Jogja. Oke Sobat, langsung saja kita ke agen tiket untuk memesan tiket keberangkatan kita dari Jakarta menuju Jogja. Nah, dan disini ada berbagai macam agen bus yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Dan disini juga terdapat musola dan ruang tunggu yang telah disiapkan oleh terminal bus Tanjung Periuk. Disini saya sudah memesan tiket agramas dengan harga Rp 180.000 per orang. Dan beginilah kondisi ruang tunggu dari terminal bus Tanjung Periuk ini. Setelah saya menunggu beberapa menit, dan akhirnya bus yang akan saya naiki tiba di terminal Tanjung Periuk. Dan inilah bus agramas. Langsung saja kita naik untuk mencari tempat duduk sesuai pada tiket yang telah kita beli tadi. Sambil menunggu penumpang lain, disini saya mencoba untuk mengecek jarak tempuh yang akan saya tempuh dari Jakarta ke Jogja. Dan disini tertera apabila kalian memakai mobil, maka jarak tempuh anda 8 jam 9 menit. Motor 13 jam, kereta 9 jam 36 menit. Setelah semua penumpang naik, akhirnya bus pun berangkat tepat pada pukul 18.30. Dan disini busnya menggunakan jalur ton kebon bawang. Setelah beberapa puluh menit di perjalanan, akhirnya bus yang kami naiki masuk ke gerbang tol Cakung. Nah ini sudah di tol Cakung. Pada pukul 20.19 menit, akhirnya bus yang kami naiki berhenti di rest area KM19 untuk mengisi bahan bakar. Setelah beberapa menit mengisi bahan bakar, akhirnya bus agramas ini melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa puluh menit di perjalanan, tepat pada jam 21.45 menit, akhirnya bus yang kita naiki sampai di gerbang tol Cikampek untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan disini kami berpapasan dengan bus Rosalina Indah. Setelah satu jam perjalanan, akhirnya bus yang kami naiki pun sampai di tempat makan. Dan inilah agramas. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung menuju ke tempat pengambilan makan. Dan disini saya menggunakan mie ayam. Dan ini ada sayur, sayur apa ini, gak tau sih. Dan kuah, ini kayaknya kuah sop. Dan inilah makanan yang tadi saya ambil. Setelah selesai makan, saya langsung balik ke bus untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan lokasi untuk servis makan dari bus agra ini berada di Cikuwung, Kabupaten Indramayu. Pada pukul 23.34, akhirnya bus pun berangkat. Dan saya pun tertidur. Setelah saya tertidur beberapa jam, akhirnya bus pun sampai di Kabupaten Kebumen pada jam 5 lewat 39 menit. Pada jam 6 lewat 16 menit, akhirnya bus yang kami naiki sampai di terminal Purworejo. Ternyata bus agramas ini memiliki 3 rute. Jakarta, Purworejo, dan Jogja. Setelah beberapa menit kami mampir di terminal Purworejo. Akhirnya bus melanjutkan perjalanan menuju rute terakhirnya, yaitu Jogjakarta. Selamat tinggal Purworejo. Langsung saja kita cus ke Jogjakarta. Dan di perjalanan saya melihat sawah yang begitu indah. Ini di daerah Krendetan, kecematan Bagelan Purworejo. Karena saya mengantuk, akhirnya saya melanjutkan tidur. Setelah saya tertidur kurang lebih 1 jam, akhirnya bus pun sampai di Kabupaten Bantul, Jogjakarta. Alhamdulillah, bus sampai dengan selamat di Jogja. Nah, setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya bus kami pun sampai di Giwangan, terminal Giwangan Jogjakarta. Nah, inilah keadaan terminal Giwangan Jogjakarta. Nah, sobat dari Jakarta menuju ke Jogja itu kurang lebih 12 jam. Saya berangkat kemarin jam 6.30 sore dan sampai sekarang jam 7.56 menit. Ya, kurang lebih 12 jam ya. Nah, disini kami pun turun di terminal Giwangan. Itulah sobat mini vlog saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Agra Mas. Anong. Terima kasih.